selesai juga semua masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, toso, seru ya selalu diberikan selesai dengan selesai jadi semuanya persolusion biar apa? iya betul, biar respirasi gitu kan kan oke kanan-kawan, sebetulnya untuk materi SKB sorry, SKB pedagogik maka sudah buatkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan program remedia dan pengayaan kali ini maka fokus ke penyusunan silabus dan RPP gitu kan kan ya jadi silahkan kawan-kawan secing lagi video maki yang sebelumnya karena disana sudah disertai dengan cara cepat kita menjawabnya karena hasilnya terhasil maki yang mengatakan bahwa soal itu panjang-panjang ya, namanya juga soal kalau soalnya panjang seperti itu kalau kita baca satu persatu itu gak mungkin kita harus membacanya karena itu sangat menyita waktu kemungkinan si pembuat soal mengharapkan kita mencari cara unik tersendiri dalam menyaksikan soal-soal tersebut contohnya soal kayak gini gitu ya oke disini nih, kalau kita soal bacaannya dibaca gitu dari awal sampai akhir itu kan kemungkinan menyita waktu nih coba kita baca aja ya silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran ini berarti definisi silabus ya dari penyataan berikut merupakan komponen yang harus ada dalam silabus identitas sekolah, identitas mata pelajaran komponen inti, komponen sedasar, kepoteri pokok, penilaian, jam efektif alokasi waktu, sumber belajar pertanyaannya, komponen penyusun silabus ditujukan dengan nomor bla 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 A123456789 B123456789 C12345679 D1234569 E1234567 cara cepat kita menjawabnya sekarang kawan-kawan jadi pertama nih, kita langsung aja ke sini ini gak usah dibaca ini, kawan-kawan ini gak usah dibaca semua gak usah sampai sini langsung ke sini komponen penyusun silabus ditujukan dengan nomor oh, ternyata kita diharuskan mencari tahu komponen penyusun silabus gitu kawan-kawan ya kalau kita baca satu-satu ini kan ke sini berarti larinya ke sini tapi ada cara cepatnya cara cepatnya gimana? nah, maka saya sarankan kawan-kawan agar lihat nomornya permasi nomornya nih nih susunan nomornya kayak gimana gitu contoh kayak gini 1, 2, 3, 4 di A, B, C, D, E itu sampai 5 itu masih ada kemungkinan dari 1 sampai 5 itu benar kawan-kawan nah, tugas kita mencari yang lainnya sekarang yang mana? yang 6 juga ada di sini ada, di sini ada, di sini ada di sini ada, di sini ada nah, berarti yang membedakan adalah 7, 8, 9 kita cek 7, di sini ada 8 di sini 7, 9 oh, ternyata 7 dan 8 kemungkinannya 7, 8, 9 intinya kita cek nomor 7 jam efektif apakah jam efektif itu perlu ada di Silabus? nggak harus kawan-kawan ya jadi ini nggak harus ada karena jam efektif itu adanya di program tamunan sama program media berarti kalau begitu yang ada nomor 7 itu yang wrong ini udah jelas wrong wrong 7 ini nggak ada 7 kemungkinan benar ini ada 7 wrong ini ada 7 wrong nah, berarti yang mana nih? tinggal ini 8, 9 yang ini tinggal 9 aja cek apakah 8 perlu ada alokasi waktu oh, ada ternyata alokasi waktu itu kan harus ada berarti ini yang paling benar ini karena nggak ada 8 ini wrong berarti kalau begitu jawabannya yang lewat yang B begitu kan kawan anzen enak-enak ini jadi jadi mantap gitu ya cepat nggak? cepat ya paling hanya beberapa detik tuh kawan-kawan cara cepat menjawabnya gitu ya PFC 5HK nih kita coba cek anjanya kita coba cek benar nggak nih kalau nggak percaya ya IDT sekolah pasti ada harus ada? ada IDT semata pelajaran ada kemungkinan sinti ada sedasar ada matri pokok ada penilaian apalagi alokasi waktu waktu juga harus ada sumber belajar ada kata siapa? ya bukan kata maafi ya ini kata permendiknas permendikbud jadi nomor 22 tahun 2019 nah disana dikatakan bahwa identitas sorry komponen penyusun silabus diantaranya satu identitas mata pelajaran nih kemudian identitas sekolah harus ada kompetisi inti juga ada kompetisi dasar ada tema nah ini khusus tema kalau kita misalkan sebagai guru SD atau MI atau SDLB atau paket A ini harus ada tema kemudian materi pokok yang memuat fakta konsep prinsip dan pesudur yang relevan kemudian pembelajarannya juga yaitu pembelajaran itu kegiatan yang lakukan oleh pendidik dan pesan didik untuk mencapai kemampuan yang diharapkan bagaimana penilaian alokasi waktu gitu dan terakhir sumber belajar gitu itu berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 2019 jadi kalau begitu ya ketahuan kan yang gak ada itu jam efektif jam efektif itu adanya di prota atau prota nih prota dan prosem disini silahkan tinggal video yang sebelumnya tentang prota dan prosem begitu kan oke next number 2 ini kita lanjut ke nomor 2 disini sudah sedikit sebuah masalah namun apa-apa misalnya minumnya tipu tersebut gitu ya selalu selingin semuanya semuanya my solution biar apa iya betul biar sudah sih gitu kalau kita baca lagi soalnya banyak lagi tuh kan kan kayak gini bisa jadi nanti semuanya ditulis gitu ya ada berapa belas misalkan berapa belas ya ada 13 soal misalkan ada 13 ini pernyataan misalkan ada 14 bisa jadi seperti itu kalau kita baca satu persatu coba jadi nomor 2 rencana kegiatan pembelajaran tetap muka untuk satu pertemuan atau selebih selanjutnya disebut dengan RPP mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetitas dasar setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara efektif interaktif inspiratif menyenangkan menantang efisien memotivasi peserta didik untuk berpersifasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemenirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis bersedik berikut merupakan komponen RPP oh iya 1 identitas sekolah dan mata pelajaran identitas mata pelajaran maksudnya gitu B E2 materi pokok 3 alokasi waktu 4 tujuan pembelajaran 5 kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi 6 alokasi waktu efektif 7 materi pembelajaran metode pembelajaran yang ke-8 yang ke-9 penyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah bla 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kalau kita cek langsung ke sini ini 1 benar sangat lama gitu kan kan ya 1 2 3 dan seterusnya nah ternyata ada cara cepatnya kawan-kawan ya jadi sepempat suam menghendaki kita mengejarkan soal tersebut dengan cara-cara khusus cara-cara unik caranya gimana tadi seperti maki katakan cek nomernya disini jadi pakaian pertama jadi langkah pertama kawan-kawan langsung ke sini soalnya diwaca pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media oh ternyata ini langsung ke option ya gitu coba cek 1 2 3 4 5 6 disini ada 1 2 3 4 5 6 ada disini 1 2 3 5 ada 1 2 4 5 ada 2 3 4 5 ada yang membedakan itu antara nomor 6 nih kemungkinan coba cek nomor 6 alokasi waktu efektif lagi-lagi ada alokasi waktu efektif gitu ya berarti ini gak harus ada kawan-kawan eh ini gak harus ada yang 6 berarti yang ada 6 ya itu salah kawan-kawan ya ini ada 6 nya wrong ini ada 6 nya wrong wrong gitu ya tinggal ketemu tuh 2 ini itu 123 tiganya gak ada alokasi waktu itu oh masih ada ini udah kelihatan tuh ini gak ada 3 ini berarti kalau begitu jawabannya-jabannya mana iya betul yang cek gitu kan-kawan ansen ini tadi mantap oke kawan-kawan nih perlu kita ketahui ini bukan kata makhluk juga ya ini sama bukan bukan kata makhluk ya tapi ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 12 nih disini dia komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 12 tahun itu adalah diantaranya 1 identitas sekolah kemudian identitas mata pelajaran kelas semester materi pokok alokasi waktu ada itu tujuan pembelajaran mesti ada kompetisi dasar materi pembelajaran juga harus ada kemudian metode pembelajaran media juga harus ada sumber belajar langkah-langkah penilaian ini berdasarkan Permendikbud nih kalau kawan-kawan mau tahu silahkan nanti kawan-kawan download aja disana nomor 22 tahun 2016 ini terbaru nih kawan-kawan ya penentang pensiwan silap dan RPP terbaru kalau sebelum ada adanya SE Mendikbud gitu ya SE Mendikbud yang baru itu yang dari ini nomor 14 kalau gak salah itu nomor 14 tahun 2019 ini tentang penyedaranan RPP yang mempersatakan tiga prinsip kalau gak salah itu ya silahkan kawan-kawan cacing lagi ada disitu mengagih terbaru RPP terbaru kalau gak salah oke kan kawan-kawan barangkali saya jadinya sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan pengetahuan selamat menikmati